Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan masak yang super simple banget Ini adalah sayur yang enak dan seger banget ya Untuk kita nikmati bersama nasi hangat pastinya Ini adalah cah kangkung Nah untuk bahan-bahannya saya sudah siapkan Ini 3 ikat kangkung ya yang sudah saya potong-potong Kemudian saya bersihkan Dan untuk bahan bumbunya sangat simple banget Di sini saya sudah siapkan 3 siung bawang merah Kemudian 2 siung bawang putih 1 cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya Kemudian saus sauri, saus tiram Dan terasi Nah pertama-tama yang kita lakukan adalah kita potong-potong dulu Untuk bahan bumbu yang akan kita haluskan ya Ini supaya untuk mempermudah ya Untuk menghaluskannya Karena di sini saya tidak pakai blender Saya akan ulek Kemudian tambahkan garam Tambahkan juga gula pasir Kemudian terasi Untuk terasinya sesuai selera ya Di sini saya menggunakan cuma 1 sendok teh saja Kemudian kita ulek bumbunya Ulek asar saja ya Nah seperti ini Ini sudah agak-agak halus ya Kalau sudah seperti ini kita langsung saja kita siapkan wajan untuk menumis Beri sedikit minyak ya Nah selanjutnya kita tunggu Terus bumbunya sampai dengan harum dan layu Ini sudah kecium banget ya Aromatrasinya Sedap banget Nah kita aduk-aduk Supaya tidak gosong ya Kalau sudah harum dan layu seperti ini Langsung saja kita masukkan kangkung yang sudah dibersihkan tadi Nah supaya kangkungnya nanti tetap hijau Kita akan tutup sebentar sampai dengan layu Nah kalau bumbunya sudah kecampur seperti ini Kita langsung tutup saja Kita tunggu sampai kangkungnya layu Berikutnya kita tambahkan sauri tiram Ini juga bisa sebagai ganti penyedap ya Kalau sudah pakai ini Saya tidak pakai lagi untuk penyedap Jadi kalau masak kangkung itu Saya suka agak-agak setengah matang gitu ya Karena nanti rasanya masih kerenyes-kerenyes gitu Lebih enak sih kalau menurut saya ya Nah warnanya masih tetap hijau kan ya Langsung kita angkat dan kita hidangkan Ini rasanya segar kemudian Dan aromatrasinya itu bikin semakin sedap gitu ya Dan rasanya kangkungnya pun masih krip-krip gitu ya Masih segar banget Ini cocok banget kita nikmati dengan nasi panas Oke selamat mencoba Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh